Golok bulan sabit jilid 21 Gerak-geriknya selimcah kelinci, caranya turun tangan seganas serigala Siapa tahu kedua orang perempuan itu pun bukan manusia sembarangan Dikala ia menerjang tiba, sekali jumpalitan tahu-tahu mereka sudah berkelit dari terjangan orang Tanpa menggunakan banyak tenaga, tak lebih cuma memanfaatkan tenaga terkamannya Tahu-tahu Liu Yoxiong sudah dibikin berubah posisi badannya dan jatuh, terjerembab di atas tanah Apalah cur pantatnya yang menghajar lantai terlebih dulu, kontan saja tubuh Liu Yoxiong melengkung jadi satu dan bercucuran air matanya karena kesakitan Dalam keadaan seperti ini, rasa bencinya terhadap orang yang menghadiahkan obat perangsang tersebut kepadanya boleh dibilang telah mendarah daging Kalau bisa dia ingin mencincang tubuh bajingan tersebut menjadi berkeping-keping sebelum rasa mangkelnya dapat diatasi Dia benci karena obat tersebut demikian mancurnya, hingga sebelum pelampiasan terjadi, daya rangsang obatnya tak akan berakhir Kalau berada di hari-hari biasa, sekalipun terbanting ke tanah pun tak menjadi soal, tapi berada dalam situasi yang kritis seperti saat ini Sekalipun ada benda berat yang dijatuhkan ke tubuhnya pun akan berakibat kesakitan hebat, apalagi terbanting dalam keadaan sekeras itu Liu Yoxiong tidak sampai gila, tapi pada detik-detik tersebut akibatnya membuat dia seperti kehilangan nama Setelah diulas dan dipijit-pijit sekian lama, dengan susah payah akhirnya dia berhasil juga menghilangkan rasa sakit tersebut Tapi seluruh tenaganya seperti lenyap tak berbekas, dia hanya bisa berbaring di tanah seperti anjing yang sedang ngos-ngosan Wajahnya telah dinodai oleh ingus dan air mata, namun dia tak mampu lagi menggunakan tenaganya untuk menyeka Tapi yang paling mengenaskan adalah daya kerja obat perangsang itu belum meluntur, hal ini membuat tubuhnya tetap panas dan dipergarungi oleh napsu birahi Lebih celaka lagi adalah kedua orang perempuan itu, mereka sama sekali tak memandang lagi ke arahnya kendatipun tubuhnya terbanting keras-keras ke tanah, bahkan mereka malah kembali ke kamarnya Kamar mereka terletak di sebelah, begitu masuk ke dalam kamar mereka tidak menutup pintunya hingga Liu Yoxiong masih dapat melihat mereka dengan jelas Tampak kedua orang perempuan itu melepaskan semua pakaiannya, lalu saling berpelukan, setelah melakukan berapa adegan lesbian, katanya sambil tertawa jalang apa sih hebatnya lelaki HMM, tanpa lelaki pun Koh Nai Nai masih tetap menemukan kegembiraan dan kepuasan Liu Yoxiong merasakan suatu dorongan napsu yang amat besar Membuat dia lantas menghimpun seluruh kekuatan yang dimilikinya, mengepal tinjungnya keras-keras dan menghantam keras-keras ke bawah bagian vitalnya yang dihantam keras-keras Pukulan mana nampaknya berat sekali dengan kekuatan yang amat luar biasa Kontan dia melolong kesakitan, sebegitu hebatnya rasa sakit tersebut membuat dia terbungkuk-bungkuk sambil memancarkan segenap isi perutnya Pukulan mana benar-benar merupakan suatu pukulan yang sadis lagi brutal Liu Yoxiong merasakan matanya berkunang-kunang lalu pingsan Ketika sadar kembali, dia menjumpai tubuhnya berbaring di ranjang, badannya telah bersih, bagian yang lecet dan terlukap pun telah dibalut Chun Hoa dan Chiu Guat berada di depan pembaringan Chun Hoa membawa sebuah cawan kecil sedang Chiu Guat memayangnya bangun sambil berkata Liu Yoxiong bangunlah, baru saja kami buatkan secawan jinsom Mumpung masih panas, ayolah diminum dulu tak usah repot-repot Aku tak berani menerima pelayanan kalian berdua tampik Liu Yoxiong dingin Chun Hoa mengambil sesendok kuah dan dihembus dulu agar dingin Lalu sambil disuapkan ke mulutnya, dia berkata sambil tertawa Liu Yoxiong Maaf, kami hanya bergurau saja denganmu, sebentar bila kau telah sembuh, kami pasti akan menuruti semua perkataanmu Apapun yang kau kehendaki pasti akan kami sanggupi perintah siapa yang baru kalian terima tak ada siapa-siapa Kami hanya berbicara menurut suara hati sanubarik kami sendiri Kami telah mengetahui bahwa kau sesungguhnya adalah seorang manusia luar biasa Kau bilang aku adalah seorang manusia yang amat luar biasa Liu Yoxiong menegaskan Benar, orang yang mampu bertindak keji sadis dan brutal terhadap diri sendiri Dialah seorang manusia yang luar biasa Hampir saja Liu Yoxiong mengucurkan air matanya karena merasa amat terharu Hanya Tian yang tahu, untuk mendapatkan perdikat luar biasa tersebut Entah berapa banyak pengorbanan yang telah dikeluarkan olehnya Hanya untuk mencapai tujuan tersebut, berulang kali dia harus menerima hinaan, cemohan, cercaan bahkan penyiksaan lahir dan batin Tapi kesemuanya itu hanya dirasakan dan dipahami oleh dia seorang Orang lain tak akan mengetahui akan pengorbanannya itu Padahal apa yang dicari dengan semua pengorbanannya itu Apa pula diperoleh dengan semua pengorbanan yang telah dibayar kontan olehnya itu Tak lebih cuma perdikat luar biasa Benarkah dia seorang yang luar biasa Penyelidikan sebenarnya Liu Yoxiong itu seorang perempuan Macam apa pertanyaan tersebut dihajukan oleh Ting Peng Sekarang mereka malah berada di atas kereta, Ting Ting berbaring di sisinya, sedang Xiao Hiang dan Xiao Im duduk di hadapan mereka Ketika selesai mendengarkan penuturan Ting Ting tentang pengalaman yang baru saja menimpa mereka, Ting Peng mengajukan pertanyaan tersebut Ting Ting tertawa, kemudian sahutnya Dia adalah memang perempuan yang menarik Kau tak akan pernah menyangka kalau di dunia ini terdapat perempuan sedemikian menariknya Terutama sekali badannya lebih indah daripada tubuh muhalaman 11-12 silang hanya mungkin saja kedua orang itu kebetulan memiliki tahil alat yang sama Tentu saja hal ini mungkin cuma suatu kebetulan belaka Ting Peng tertawa Tapi kesempatan untuk suatu kejadian yang kebetulan pun tidak terlampau Banyak kau menganggap dia adalah Giyok Busia Aku tidak mengatakan demikian, tapi Aku Rasa kemungkinan besar dia adalah Giyok Busia Sudah pasti tak mungkin Cincin segera menggeleng Mengapa karena dia jauh lebih cantik daripada ku Kembali Ting Peng tertawa Cincin, itu menurut penilaianmu Bukan penilaianku Di dalam benaku kau adalah jelmaan dari kecantikan dan kemuliaan Tiada orang kedua yang akan sanggup melebih dirimu Agak memerah wajah Cincin karena jengah Katanya kemudian Long Kun, kau hanya berbicara agar hatiku senang Ting Peng segera memeluknya dengan mesrah Kemudian diciumnya hangat Katanya tertawa Cincin Mungkin saja aku akan melakukan suatu perbuatan yang menyalahi dirimu Tapi tak akan membohongi dirimu Aku tidak tahu apakah perempuan itu adalah Giyok Busia atau bukan Tapi sekalipun telah ku jumpai Giyok Busia Belum tentu aku akan menganggap dia lebih hebat daripada dirimu Kalau sampai demikian berarti sepasang matamu ada yang tak beres sekarang Mataku beres dan normal justru sepasang matamulah yang ada persoalannya Sepasang mataku ada persoalan benar Cantik buruknya penilaianmu hanya berdasarkan pengamatanmu atas lahiriahnya saja Sedang aku hanya menilai dari isi hatinya Bila hati seorang perempuan amat jelek Kendatipun dia berwajah cantik Aku hanya akan melihat kejelekannya belaka Dengan perasaan berterima kasih Cincin Semakin merapatkan tubuhnya Dengan halaman 15-16 silang Cincin menghela nafas panjang A-a-a-ai Tampaknya aku tak akan berhasil mengurungkan niatmu Itu tanda tanya benar Aku harus pergi melakukan penyelidikan Lalu membuktikannya Kembali Cincin termenung berapa saat lamanya Kemudian dia baru berkata Longkun Kendatipun kau berhasil membuktikan Kuharap kau jangan melukainya Demi peristiwa penculikan terhadap dirimu Aku tak akan mencelakainya Sebab Giyok Busia juga tidak mencelakai dirimu Namun seandainya aku berhasil menemukan Kalau dia sudah melakukan kejahatan lainnya Aku tak akan mengampuninya dengan begitu saja Bagaimanapun juga Dia hanya seorang gadis muda Tak mungkin dia sudah banyak melakukan kejahatan Hal itu mah harus bisa diputuskan Setelah diketahui perbuatan apa saja yang telah dilakukan Kau olehnya dia sendiri Toh punya bapak titik Kalau begitu Dia lebih-lebih harus diberi hukuman Setelah mempunyai ayah seperti ini Segala tindak tanduknya harus berhati-hati Salah sedikit saja sudah pantas Dijatui hukuman yang setimpal Kereta kuda itu berhenti di tengah sebuah persimpangan jalan Cing-cing dan Siawim turun dari kereta Sedang Siawim tetap tinggal di atas kereta Sambil melongokan badannya dari balik kereta Ting-ping berseru cing-cing Dari sini kalian boleh berangkat pulang Dan aku rasa tak mungkin ada marah bahaya lagi Aku mengerti, aku pun bukan seseorang yang mudah dipermainkan orang Tempo hari aku sudah teledor Maka selanjutnya aku pasti akan bertindak lebih berhati-hati Ting-ping segera manggut-manggut Kembali ujarnya Cing-cing, aku harus minta maaf karena tak bisa melindungimu sepanjang hari Bahkan sebaliknya aku telah mendatangkan banyak ancaman bahaya bagimu Soal ini tak bisa menyalahkan kau Dalam kenyataan justru akulah yang telah memancing datangnya kesulitan untukmu Karena golokmu dahulu memang disebabkan golok ini Tapi sekarang disebabkan diriku Semua kesulitan yang ada sekarang semuanya terjadi Dan ditujukan hanya padaku seorang Meski golok itu menakutkan Tapi bagaimanapun juga golok itu milikku Golok itu baru akan menakutkan bila dia berada di tangan seseorang yang menakutkan pula Walaupun golok bulan sabit adalah sebilah golok iblis yang mengerikan Tapi senjata tersebut baru akan memperlihatkan kekuatan yang luar biasa Bila benda tersebut berada di tangan ting-ping Kini ting-ping sudah jauh melampaui kehebatan dari golok tersebut Bukan hanya cincin yang tahu Setiap orang yang pernah merasakan kerugian di ujung golok bulan sabit pada tahu Banyak orang merasa tidak tentram Mereka selalu mencari jejak dari golok iblis tersebut Tapi ketika ting-ping muncul dengan membawa golok tersebut Mereka sudah melupakan goloknya Seluruh perhatian mereka terpaksa harus dipusatkan pada orang yang memegang golok tersebut Dahulu mereka selalu berusaha dan berdaya upaya untuk menghancurkan golok tersebut Sekarang mereka berdaya upaya untuk memusnahkan manusianya Sayang sekali, ting-ping bukan seorang manusia yang mudah dipunahkan dengan begitu saja Sebab dia terlalu menyendiri Tidak ada orang yang dapat mengikat petali perhubungan dengannya Tidak ada orang yang sanggup mendekatinya Bila orang tak dapat mendekatinya Berarti banyak sekali rencana busuk yang tak sanggup digunakan Orang yang paling berbahaya seringkali akan muncul justru di sisi tubuhnya Itu namanya musuh dalam selimut Ting-ping cukup memahami akan teori tersebut Maka dari itu dia hanya membawa si Yauh yang dan Ahku berdua untuk mendampinginya Kedua orang itu semuanya merupakan orang-orang yang paling dipercayai olehnya Bila orang tak bisa mendekatinya dan mencelakainya Maka terpaksa mereka harus mengatur perangkap atau jebakan untuk mencelakainya Tapi ini pun terlampau sukar Jebakan yang macam apapun tak akan sanggup menahan sebuah bacokan golok saktinya Ting-ping cukup memahami akan hal ini Orang lain lebih-lebih memahami akan hal tersebut Oleh sebab itu hingga kini Tiada orang yang berani mencoba-coba Memandang hingga Cing-Cing dan Siawim pergi jauh Ting-ping baru berkata kepada Ahku dengan suara tanda Sin Kiam San Cheng Ahku adalah seorang rekan yang baik Dia tak pernah berbicara Dia pun tak akan bertanya Begitu perintah diturunkan Dia hanya tahu untuk melaksanakannya Tapi Siawim yang merasa terperanjat sekali Kereta berjalan kencang membuat ruang seluruh kereta bergoncang keras Tak tahan dia bertanya Kongcu Rupanya kau curiga kalau Giok Busia adalah Siaw Giok dari perkampungan Sin Kiam San Cheng Tapi bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi Ting-ping hanya tertawa tanpa menjawab Terpaksa Siawim yang harus membungkan kembali Sebenarnya dia adalah seorang anak gadis yang menyenangkan Dia tahu kalau lelaki paling benci dengan perempuan yang banyak cincong Walaupun sesungguhnya dia ingin sekali mengucapkan beberapa patah kata Kereta kuda yang megah dan mewah itu akhirnya berhenti di tepi sungai di depan perkampungan Sin Kiam San Cheng Berhubung kemunculannya sangat tiba-tiba Pihak perkampungan tak sempat melakukan persiapan apapun Maka kereta yang mewah itu pun tak sempat dikirim ke tepi seberang Ting-ping Tidak terlampau tergesa-gesa Aku pun tidak kelewat terburu napsu Apalagi Siawim yang tentu saja ia tidak perlu gelisah Maka mereka pun menanti di dermaga dengan sikap yang amat tenang Agaknya mereka amat penyabar Tapi orang-orang dalam perkampungan Sin Kiam San Cheng justru sudah kehilangan kesabarannya Terutama sekali Sia Siaw Giok Untung saja dia tidak terlalu lama merasa gelisah Secara dianggiam Sia Sian Seng telah mendekatinya Lalu membisikkan sesuatu ke sisi telinganya Raut wajah Sia Siaw Giok segera berubah agak lega Dia melangkah masuk ke dalam sebuah ruang rahasia Di dalam sana sudah menanti dua orang kakek Walaupun di bagian luar mereka kenakan jubah berwarna hitam Tapi secara lamat-lamat masih dapat menyaksikan pakaian berwarna emas atau perak di baliknya Begitu Sia Siaw Giok masuk Dua orang kakek itu segera bangkit berdiri sambil menyapa nona Baik-baik kau empek kim, empek gin Sewaktu datang tadi apakah kalian telah melihat kereta milik Ting Peng Singa Emas manggut-manggut? Ya, sudah kulihat, padahal kami memang datang karena hal ini Ketika kami dengar kereta Ting Peng dilarikan ke arah sini Kami pun buru-buru menyusul kemari Mungkinkah kemunculan Ting Peng secara tiba-tiba ini ada hubungannya dengan masalah Giyok Bu Sia Siaw Giok bertanya dengan kening berkerut Naga perak tertawa getir Siapa yang tahu? Tapi kemungkinan ke situ memang besar sekali Karena belum lagi pulang ke rumah Di tengah jalan dia telah berpisah dengan cincin dan langsung berangkat kemari Lantas dari mana dia bisa tahu? Liu Yoxiong memang pantas untuk mampus Tidak seharusnya kita biarkan dia tetap hidup di dunia ini Sudah pasti bukan Liu Yoxiong yang membocorkan Sewaktu ia meninggalkan kami Ia selalu berada dalam pengawasan yang ketat Belum pernah ia berhubungan dengan orang luar lantas Siapa yang bilang? Kecuali dia Tiada orang yang akan mengetahui akan rahasiaku ini Bagaimana kah rahasia ini bisa bocor? Lohu tidak tahu Tapi sudah pasti bukan Liu Yoxiong Rasa bencinya terhadap Ting Peng Jauh lebih mendalam daripada siapapun Tak mungkin dia akan memberitahukan rahasia tersebut kepada Ting Peng Sia Siaw Giok Menghela nafas panjang Tapi Ting Peng Toh sudah datang ke luhnya Naga perak berpikir sebentar Kemudian katanya apa maksud kedatangannya Masih merupakan sebuah tanda tanya untuk kita Mungkin juga dia datang bukan dikarenakan persoalan dari Giyok Bu Sia Kecuali soal itu Dia tidak beralasan datang kemari bantah Sia Siaw Giok Kedua orang kakek itu kembali terjerumus dalam lamunan masing-masing Selang berapa saat kemudian Sina deperak baru berkata Kalau begitu Biar aku keluar dulu untuk mencari tahu maksud kedatangannya apa Empek Gin Kau hendak pergi menjumpainya benar Aku hendak pergi mencari tahu maksud tujuannya Aku pun ingin mencoba permainan goloknya Aku ingin tahu benarkah dia mempunyai kemampuan yang tiada tandingannya di dunia ini Buru-buru singa emas berseru loji Tindakan tersebut kelewat bahaya tidak menjadi soal naga perak tertawa Aku dengar Dia amat ampuh dan berhasil melampaui setan tua di masa lampau Jika aku tidak pergi mencobanya Aku benar-benar merasa sukar untuk mempercayainya Soal itu tak perlu dicuriga lagi Buktinya Tian berdua toh kehilangan lengan mereka dalam sekali ayunan golok Banyak orang yang membuktikan sendiri naga perak segera tertawa dingin Bukan aku mengibul, kalau cuma untuk mengutungi lengan Tian berdua Mah kita berdua pun sanggup melakukannya Mpek Gin Chia Siao Giok segera berkata pula Sekalipun kau ingin berjumpa dengannya Toh tak usah memilih waktu seperti saat ini dan tempat semacam ini Kala ini naga perak tertawa Justru dalam keadaan dan saat seperti inilah pertemuan lohu dengannya baru akan terasa bermanfaat Bila mana perlu serahkan saja semua tanggung jawab tersebut di atas tubuh lohu Untung saja hubungan lohu dengan nona tidak diketahui orang lain loji Bila kau bersikeras hendak kesana aku pun tidak bermaksud untuk menghalangimu Tapi kau harus berhati-hati, pesan singa emas kemudian Aku tahu, orang yang kita khawatirkan bukanlah tingpeng Melainkan kabar berita tentang setan tua itu Apalagi antara tingpeng dengan kita tak punya dendam sakit hati apa-apa Agaknya dia masih belum tahu tentang persoalan si setan tua itu Selama ini dia selalu percaya kalau dia telah mengawini seorang istri Rasenaga perak segera tertawa Kalau begitu biarkanlah dia mempertahankan pendapatnya itu Kita pun tak usah membongkar rahasia tersebut Toh hal ini ada keuntungan tiada kerugian apa-apa Tempo hari dia tidak membunuh Tian suami istri Aku rasa hari ini pun dia tak akan membunuhku Sebab orang yang paling dibenci oleh si setan tua itu adalah mereka berdua loji Pokoknya lebih baik kalau pertimbangkan lebih berhati-hati ucap singa emas cepat Bila kau rasakan musuh kelewat tangguh dan kau tak sanggup menghadapinya Lebih baik angkat kaki saja secepat-cepatnya naga perak menggut-menggut Dan berlalu singa emas berkata lagi aku pun harus pergi Aku ingin turut menyaksikan sampai dimanakah kehebatan permainan golok tingpeng Yang dikatakan tiada tandingannya itu empek kim ucap Chia Siao Giok tertawa Tampaknya kau memperhatikan keselamatan empek kim yaa Kami adalah sahabat lama Tentu saja aku sangat menghawatirkan keselamatannya Sebenarnya Chia Siao Giok hendak berkata begini Kalian dengan Tian suami istri pun merupakan sahabat lama Mengapa kalian begini tega membunuh mereka Tapi ucapan tersebut segera tertelan kembali setelah sampai di ujung bibirnya Dia tahu dalam kelompok manusia tersebut dalam persoalan yang begitu banyak Sudah pasti terselit masalah budi dan dendam di antara mereka pribadi Masalah yang pelik semacam itu tak mungkin bisa dipahami oleh siapa saja kecuali mereka yang bersangkutan Tapi, peristiwa macam apapun bila sudah terungkap maka dunia perselatan akan menjadi gempar Tentu saja banyak manusia akan jatuh korban Tak usah jauh-jauh, Chia Siao Giok sendiri pun sudah merupakan sebuah teka teki Dia adalah putri kandung dari Sam Sawya Chia Siao Hang dari Sien Kiam Sanceng Perkampungan nomor satu di kolong langit dewasa ini Berhubung tiada penyangkalan dari Chia Siao Hang pribadi Berhubung gadis itu selalu tinggal di perkampungan Sien Kiam Sanceng Seolah-olah hal ini sudah pasti Perkampungan Sien Kiam Sanceng merupakan perkampungan termasur Yang dianggap umat perselatan sebagai tempat suci Tapi segala tindak tanduk majikan perempuannya justru penuh dengan hawa sesat Bukan cuma begitu, dia pun merupakan pentolan dari sekelompok pembunuh Dia adalah jelmaan dari perempuan lain yang bernama Giok Busia Selain itu dia mempunyai hubungan yang begitu akrab dengan Kim Seh dan Gin Leong Dua orang tiang lo dari Mokau di masa lalu Rahasia apakah yang sebenarnya berada di balik semuanya itu? Tidak ada orang yang bisa menjawab teka teki tersebut Tapi di dunia ini tidak ada rahasia yang cepat atau lambat Rahasia itu pasti akan terbongkar juga Menaklukan nanggating peng masih duduk dalam kereta Siow yang bersandar di atas kakinya bagaikan seekor kucing kecil yang mengenaskan Selamanya gadis ini mendatangkan perasaan menarik, lemah dan menawan bagi siapapun yang melihatnya Bagi lelaki manapun juga, bila ada gadis semacam ini dalam pelukannya Maka dia akan merasa seluruh dunia seolah-olah sudah menjadi miliknya Dia bukan seorang istri, bukan seorang kekasih Tapi asal ada dia berada di sampingnya, lelaki manapun akan melupakan istrinya Melupakan kekasihnya karena gadis ini selain memberikan segala perasaan baginya Dia pun seorang perempuan, tapi ia dapat mencegah timbulnya Napsu birahi dari kaum lelaki yang bisa dia berikan adalah kepuasan yang suci dan bersih Hanya ada dua macam lelaki yang bisa menaruh napsu birahi terhadap dirinya Pertama adalah lelaki paling kasar yang sama sekali tidak mengenal akan seni dan ketulusan perasaan Kedua adalah lelaki yang kelewat eksentrik Setelah menerima kehalusan gadis ini masih tetap akan merasakan daya tarik nfa sebagai orang perempuan Tentu saja Ting Peng bukan lelaki kasar Tapi Ting Peng pun bukan seorang lelaki eksentrik Kendatipun demikian, di saat ia sedang memeluk tubuh si Yauh yang Ternyata muncul juga suatu perasaan yang aneh Perasaan aneh itu bukan dorongan Napsu birahi Dia hanya ingin menelan janji gadis yang berbau harum dan bertubuh indah ini Kemudian memeluknya kencang-kencang dan mengendusi seluruh badannya Menikmati keharuman badannya Mungkin saja dalam keadaan demikian ia dapat melakukan tindakan selanjutnya Tapi dalam keadaan sekarang, dalam hati kecilnya hanya mempunyai satu niatan Bagi pandangan orang lain mungkin dia cantik dan suci bersih Tapi calam pandangannya dia menawan hati Ting Peng memang seorang lelaki yang segera bertindak setelah berpikir Maka begitu ingatan mana melintas lewat Dia segera berseru dengan lantang aku Putar kereta dan cari tempat untuk beritirahat Besi oke kita baru datang lagi sekarang belum lewat tengah hari Jaraknya hingga besok masih cukup lama Kalau toh besok baru datang Buat apa mesti menunggu disana lebih lama lagi? Karena dari sini menuju ke kota yang terdekat pun Paling tidak membutuhkan waktu selama satu jam Tapi aku memang seorang pembantu yang setia Dia hanya tahu melaksanakan perintah Selamanya tidak banyak bertanya Maka dia segera membalikan keretanya Dan bernatkat menuju ke arah jalan semula Di bawah kendalinya Keempat ekor kuda jempolan tersebut sudah teramat jinek dan penurut Binatang-binatang tersebut merupakan kuda jempolan pilihan Yang setiap hari bisa menempuh seribuli Meski kurang lewasa dan terbiasa pada mulanya ketika dipakai untuk menghelak kereta Tapi lama-kelamaan mereka jadi terbiasa Bahkan bisa memberikan penampilan yang sangat bagus sekali Ketika binatang itu mulai bergerak ke depan Delapan kaki depan mereka diangkat bersama-sama dan jatuh ke tanah bersama juga Hingga kereta bisa bergerak maju secepat terbang Bila keempat ekor kuda itu sudah mulai bergerak maju Sulitlah untuk menghentikan kereta yang berat tersebut seketika Tapi baru seratus kaki mereka bergerak mendadak kereta itu berhenti sendiri Aku tidak mengendalikan mereka adalah kuda-kuda itu sendiri yang berhenti Sebab di tengah jalan telah berdiri seseorang Seorang manusia berbaju perak yang mengenakan topeng berwarna perak Di bawah topeng nampak jenggotnya yang berwarna putih Sehingga dari sini dapat diketahui kalau dia adalah seorang lelaki, seorang kakek Kuda-kuda tersebut sama sekali tidak terlatih untuk berhenti Bila melihat manusia setelah ditemukan kusir yang berpengalaman macam aku Latihan semacam itu sesungguhnya sama sekali tak berguna Bila ada orang di tengah jalan yang tak sempat menghindar Cambuk panjang aku bisa mendahului terjangan kudanya Untuk menggulung tubuh orang itu dan membawanya ke tepi jalan Ada suatu ketika, di hadapannya terdapat seorang kakek yang menunggang keledai Mungkin keledai infa sedang mengambek dan mogok di tengah jalan Padahal kereta aku sudah menerjang tiba Dia lantas bertindak dengan cambuk panjangnya menggulung orang berikut keledainya Dan disinkirkan ke tepi jalan Alhasil orang dan keledainya selamat Tapi dua orang penonton di tepi jalan segera jatuh pingsan saking kagetnya Seandainya ada orang berusaha menghalangi jalan perginya Maka bila cambuk aku menyambar Rintangan macam apapun akan segera tersinkirkan dari sana Tapi kakek itu sanggup membuat kuda jempolan yang sedang lari berhenti seketika Bahkan bisa memaksa cambuk aku yang lihai tak berkutik sama sekali Dari sini dapat diketahui kalau orang tersebut memang luar biasa sekali Dia berdiri di tengah jalan tanpa berkutik Tapi dari balik tubuhnya terpancar keluar kekuatan tanpa wujud yang menggidikan hati Membuat siapapun tak berani mengusiknya Tangan tingpeng masih membelai rambut si Yoh Hiang yang lembut Ini sudah menjadi kebiasaannya Kebiasaan selama berada dalam kereta Ketika kereta berhenti secara tiba-tiba Si Yoh Hiang mendengarkan kepala sambil memandang keluar Tiba-tiba ia menjerit kaget Ah 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 Gin Leong Tiang Lo Tingpeng masih membelai rambut si Nona dengan tenang Katanya acuh tak acuh apakah Gin Leong dari Mokau di masa lalu Si Yoh Hiang manggut-manggut Kembali Tingpeng bertanya apakah Tian Siang Hui sekomplotan dengan mereka Sekali lagi Si Yoh Hiang mengangguk Disiknya lirih dalam empat Tiang Lo Dia menempati urutan kedua Jauh lebih hebat daripada Tian Suami Istri Tingpeng tertawa Kalau begitu mah tak usah dikagetkan Agaknya mereka semua telah berhianat kepada Mokau Kembali Si Yoh Hiang mengangguk Benar, mereka dan Kim Siang Lo telah berkomplotan secara diam-diam Dengan pihak lima partai besar Menghianati perkumpulan dan menghancur lumatkan Mokau Kalau tidak, kekuatan dan kekuasaan Mokau tak akan musnah secepat ini Benarkah tingkah laku Mokau di masa lampau Sudah mencapai tingkatan sedemikian rupa Sehingga disumpahi dan dikutuk setiap umat perselatan di dunia ini Soal ini, budak tidak begitu jelas Tak berani berbicara seenaknya sendiri Tak menjadi soal Katakan saja, menurut pendapatmu bagaimanakah sikap mereka sewaktu aku dilahirkan Mokau telah punah Maka aku sendiri kurang begitu jelas Tapi menurut apa yang ku dengar di kemudian hari Segala perbuatan Mokau memang dikutuk dan disumpahi orang Kalau begitu pengkhianatan mereka Toh termasuk suatu perbuatan yang tepat dan bijaksana Tapi menurut apa yang budak pahami kemudian Bukan demikian latar belakangnya Walaupun peraturan yang berlaku dalam Mokau berbeda dengan peraturan di daratan Tionggoan Tapi mereka pun mempunyai peraturan yang melarang setiap orang sembarangan membunuh Kalau memang demikian Apa sebabnya perbuatan mereka sampai disumpahi dan dikutuk setiap orang Hal ini disebabkan kacu dari Mokau harus mempelajari semacam ilmu silat baru dan mengasingkan diri Maka semua urusan partai diserahkan kepada mereka untuk melaksanakannya Siapa tahu tindak tanduk mereka terkutuk Seningga akibatnya merusak Pamormokau dan menjadi musuh umum umat persilatan Menanti kepandaian silat kacu telah berhasil Mereka khawatir kacu tak akan mengampuni dosa-dosa mereka Maka mereka pun berhianat dan bersekongkol dengan pihak lima partai besar Jadi kalau begitu, merekalah melakukan kejahatan tersebut kata Tingpeng menegaskan Begitulah menurut pengertian budak masa pihak lima partai tidak mengetahui akan hal ini Soal tersebut kurang begitu jelas Tapi yang pasti tiada orang luar yang tahu kalau kacu kami hendak menutup diri Anggota Mokau sendiri pun jarang yang mengetahui rahasia tersebut Tapi mereka telah menjatuhkan semua tanggung jawabnya kepada kacu Hingga jadinya susah dibantah lagi oleh semua pihak Tingpeng manggut-manggut Jadi para Chiang Hunjin dari lima partai besar telah meminta bantuan dari Chia Xiaohang Sebelum berhasil memaksa kacu dari Mokau terjatuh ke bawah jurang bukit Cilian Sanbenar Seandainya bukan gara-gara Chia Xiaohang Sekalipun Chiang Hunjin dari lima partai bersatu padu pun belum tentu mampu menghadapi kelihayan dari kacu Tapi aku lihat Chia Xiaohang adalah seorang yang mengutamakan soal cengli Chia Tai Hiap tidak tahu menahu tentang keadaan yang sebenarnya Sedang kacu juga enggan memberi penjelasan mengapa dia enggan menerangkan hal yang sebenarnya waktu itu Dia belum tahu kalau dari empat orang kepercayaan ada tiga di antaranya telah berhianat Sekalipun ia merasa tak puas terhadap perbuatan mereka Toh kesalahan mana tak bisa dilimpahkan ke atas kepala anak buahnya Dia adalah seorang yang tinggi hati Biasanya orang yang tinggi hati adalah seorang yang berani bertanggung jawab Paras muka tingpeng sekarang telah dilapisi oleh perasaan kagum dan menghormati yang tebal Sambil-sambil membopong goloknya dia melompat turun dari atas kereta Aku yang duduk di tempat kusir tampaknya sudah dibikin keder oleh kewibawaan kakek itu Ia duduk tak berkutik Namun tingpeng masih tetap bersikap santai dan tenang Sama sekali tidak terpengaruh oleh keadaan di depan matanya Dia cuma tertawa Lalu bertanya sudah kau dengar semua apa yang kami bicarakan Sewaktu berada dalam kereta tadi lohu belum tuli Telinga masih berfungsi seperti sedia kala Apakah penuturan siow yang barusan terdapat bagian-bagian yang rasanya kurang adil Persoalan dalam dunia persilatan sukar untuk ditimbang dengan masalah keadilan Bisa saja bagi lohu untuk mencari setumpuk alasan untuk membantah Tapi sayang sekali percocokan hanya kerja kaum wanita Lohu tak sudi melakukannya bagus sekali Puas, sungguh memuaskan Kau memang tak malu disebut sebagai jagoan hebat Naga perak tertawa Aku datang untuk mencoba kejantanan golokmu Selain itu juga ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu Siapa yang mengajarkan ilmu golok tersebut? Sekarang dia berada di mana? Sebelum kau, Tian Xianghui pernah menanyakan juga persoalan itu Setelah lengan mereka kutung Kedua orang itu masih rela menyerahkan nyawanya untuk ditukar Dengan jawaban tersebut Keadaan lohu berbeda sekali Tanganku masih utuh dan tetap sedar bugar Senjata apa yang kau pergunakan sekarang sudah boleh persiapkan Tanda seru kembali naga perak tertawa Tentu saja lohu pun menggunakan golok Tapi goloku tak akan melebih di tanganmu Lebih baik tak usah dicabut keluar Lohu akan mencoba kehebatanmu dengan tangan kosong saja Ting peng akan menunggu sampai dia menyelesaikan perkataan itu Tau goloknya telah dicabut keluar Kemudian dia yung kau ke muka Menyaksikan datangnya sambaran golok tersebut Naga perak masih tetap berdiri tak berkutik Menanti macu golok sudah satu kaki di hadapannya Ia baru memperlihatkan rasa ngeri bercampur takut Buru-buru tubuhnya mundur ke belakang Ting peng tidak mengejar Malah dia masukkan kembali goloknya ke dalam sarung Dan balik kembali ke atas keretanya Naga perak baru berhenti setelah mudur sejauh lima enam langkah Saat itulah dia berteriak Sebuah bacokan golok yang amat cepat Ketika menyelesaikan perkataan itu Batok kepalanya sudah terbelah menjadi dua bagian Betul-betul sebuah bacokan yang cepat Bacokan yang menggidikan hati Kereta kuda sudah berangkat menelusuri jalan Singa emas masih menyembunyikan diri di tempat kegelapan terbungkam dalam seribu bahasa Rupan sia sudah dibikin ketakutan setengah mati Cia siau giyok pun berada di sampingnya pucat pias paras mukanya Dia sepergi lagi memikirkan suatu persoalan Ia sedang berpikir Andai kata bacokan golok dari ting peng ditujukan ke tubuhnya apa yang harus dia lakukan Dua orang itu sama-sama membungkam sama-sama tidak berbicara Lama, lama kemudian akhirnya Kim Seh yang lo baru sadar kembali dari lamunannya Dengan perasaan bergidik katanya Sebuah bacokan maut Sebuah bacokan yang mengerikan hati Cia siau giyok tak dapat menyangkal Mereka hanya sempat menyaksikan ting peng mengayunkan goloknya Tapi tak sempat melihat dengan pasti dari arah Manakah bacokan golok tersebut berhasil mebelah sinaga perak menjadi dua bagian Satu-satunya orang yang mengetahui hal ini dengan pasti mungkin hanya sinaga perak pribadi Setelah termakan bacokan itu Dia masih dapat mundur sejauh lima kaki Masih dapat mengutarakan perasaannya setelah termakan bacokan itu Sebelum tubuhnya terbelah menjadi dua bagian Bacokan tersebut benar-benar merupakan sebuah bacokan kilat yang mengerikan Kini, kereta tersebut meluncur ke arah luar Paling tidak hari ini tak mungkin akan kembali lagi Sambil menghembuskan napas panjang Cia siau giyok berkata Untuk keempat kalinya ku saksikan ia melepaskan bacokan mautnya Tapi sungguh mengherankan, tenaga dalamnya kali ini sepertinya jauh lebih sempurna dari beberapa hari berselang Sewaktu ia membacok tiian siang hui tempoh hari Aku masih dapat menyaksikan dengan jelas Tapi hari ini, bacokannya seperti tak berwujud lagi Kim Se yang lo menghela napas panjang Nona katanya kemudian Untuk menghadapi tingpeng Jelas kita sudah tak berdaya lagi untuk menghadapinya dengan kera kekerasan Kita semua bukan tandingannya Kita harus menghadapinya dengan menempuh kera lainnya Cia siau giyok tertawa getir tanpa mengucapkan sepatah katapun Gampang memang untuk berkata bahwa kera lain masih banyak Tapi ia telah mencoba dengan berbagai kera sampai boleh dibilang dia sudah kehabisan akal Namun tak sebuah pun yang pernah berhasil menandingi tingpeng Tapi dia harus mencarinya Bahkan harus mendapatkannya dengan cepat Sebab besok tingpeng akan datang mencarinya lagi Bila ia telah datang besok kendatip pun ia tidak mengirim perahu untuk menjemputnya Toh kera ini tak akan menghalangi kedatangannya di sana Untung saja tingpeng baru akan datang lagi besok pagi Berarti masih ada waktu selama semalaman suntuk baginya untuk berpikir Waktu selama semalaman bisa jadi akan merubah banyak persoalan Bahkan siapa tahu dalam malam tersebut dia berhasil menemukan suatu kera yang terbaik untuk menghadapi tingpeng Waktu seringkali memang merupakan alasan terutama dari penyebab berubahnya segala sesuatu Seorang pemberani dapat berubah menjadi pengecut Seorang perempuan suci dapat berubah menjadi wanita jalang Banyak sekali jagoan yang tak terkalahkan Akhirnya roboh juga karena waktu Bahkan waktu dapat merubah Sejarah Dapat Pula menciptakan sejarah baru Itulah sebabnya ada banyak orang yang halaman 49-50 hilang pernah belajar silat Namun mereka tidak terhitung hebat Bahkan Chia Siao Giok tidak membawa senjata tajam Padahal dalam perkampungan Sien Kiam San Cheng terdapat 200 macam racun 2000 macam ker dan senjata untuk membunuh orang Terdapat pula puluh orang pembunuh yang paling termasur dalam dunia persilatan dewasa ini Akan tetapi Chia Siao Giok tidak mempergunakannya semua Sebab Chia Siao Giok mengerti Walaupun dia mempunyai 2220 macam ker dan alat untuk membunuh orang Kenyataannya tak semacam pun yang sanggup digunakan untuk membunuh Ting Peng Kini Ting Peng sudah naik ke atas perahu Chia Sian Giok tidak menjalankan perahu tersebut ke arah perkampungan Sien Kiam San Cheng Yang sebaliknya pelan-pelan berlayar menelusuri sungai di depan perkampungan itu Sungai itu tidak terlampau lebar Kurang lebih setengah jam pun sudah cukup mengitari satu kali Itu pun dijalankan amat lambat Kalau dijalankan cepat Dalam setengah jam saja paling tidak sudah berputar sebanyak empat lingkaran Chia Siao Giok cuma berharap Bila Ting Peng sedang berang dan meloloskan goloknya Hanya dia seorang yang terbacok mati Dia berharap pemuda itu jangan sampai menghancurkan perkampungan Sien Kiam San Cheng Yang telah dibangunnya dengan susah payah itu Meskipun perkampungan Sien Kiam San Cheng sudah ada semenjak dulu Bahkan selalu tersohor dalam dunia persilatan Namun tak pernah semegah dan secemerlang sekarang Dahulu tempat itu hanya suatu tempat sebuah perkampungan Tapi sekarang entah seperti apa Tapi yang pasti tidak mirip perkampungan Sien Kiam San Cheng yang dulu Perau itu berputar empat lingkaran di sungai Sudah dua jam dilalui Ting Peng pun sudah menghabiskan beberapa kati artak Namun goloknya belum pernah dicabut Chia Siao Giok tahu kalau nyawanya sudah tak bisa diselamatkan lagi Hanya dia sendiri pun tak tahu Mengapa Ting Peng belum juga membunuhnya Ting Peng naik ke perau dengan mengajak Ah Ku dan Siao Hiang Perau itu terbagi menjadi dua tingkat Tingkat atas adalah ruang loteng Meja perjamuan diselenggarakan di situ Ah Ku duduk di bagian bawah Antara atas dan bawah sesungguhnya tidak jauh berbeda Semua peralatannya sama hanya tingkat atas jauh lebih tinggi letaknya Lagipula kalau dibilang bagian bawah sesungguhnya jauh lebih tinggi tingkatannya daripada tingkat atas Sebab setiap macam sayur yang keluar dari dapur pasti ditahan sebagian oleh Ah Ku Bahkan harus dicicipi olehnya lebih dulu sebelum boleh diangkut ke atas Siao Hiang menanti di anak tangga Dia yang menerima sayur tersebut dan menyampaikannya ke atas Bila sayur itu sudah melalui pemeriksaan dan pengawasan dari kedua orang itu Maka siapapun dilarang memegangnya lagi Untung saja Sia Siao Giok tidak melakukan tindakan yang bodoh dalam sayur dan arak itu Dia hanya berharap bisa meredakan sebagian hawa amarah tingpeng dengan sayur dari arak terbaik Mengurangi sedikit hawa membunuhnya Dengan demikian mungkin sekali selembar jiwanya dapat diselamatkan Sekarang mungkin saja selembar jiwanya sudah dapat diselamatkan dari ujung tanduklah baru saja Bersyukur akan keberuntungannya ketika tingpeng membuka suara Kemarin aku datang mencarimu Aku bermaksud membunuhmu Aku mengerti Sia Siao Giok mengangguk Dia hanya mampu mengucapkan dua patah kata itu saja Sesungguhnya ia bisa saja menjawab dengan beratus-ratus patah kata Malah mungkin jauh lebih enak didengar daripada dua patah kata tersebut Tapi akhirnya toh dia hanya menggunakan dua patah kata itu saja Dia tahu kata-kata manis, bujuk rayu macam apakah masih belum cukup untuk melindunginya Bila ingin menjawab sejujurnya, dua patah kata itulah merupakan kata-kata yang jujur Tahukah kau apa sebabnya aku hendak membunuhmu kembali tingpeng bertanya Sia Siao Giok berpikir sejenak, kembali dia mengangguk Aku tahu jawaban ini pun jawaban yang jujur Tapi justru mengandung banyak sekali latar belakangnya Juga termasuk pengakuannya bahwa dia adalah Giok Busia Tingpeng bukan seorang yang amat banyak bicara Dia suka dengan jawaban yang singkat, tandas dan jelas seperti ini Maka dia pun amat puas dengan jawaban tersebut Kembali ujarnya sambil tertawa Hari ini aku kembali datang untuk membunuhmu Aku tahu untuk sekian kalinya Cia Siao Giok mengangguk Tapi sekarang aku justru tak ingin membunuhmu kata tingpeng sambil tertawa Terima kasih banyak tingpeng aku Cia Siao Giok turut tertawa Jawabnya masih tetap enteng dan leluasa Seakan-akan tidak terlampau merasa gembira Karena baru saja berhasil menemukan kembali nyawanya Tingpeng sendiri pun tidak merasa keheranan Ia bertanya lagi Sampil tertawa Tahukah kau Mengapa aku tak ingin membunuhmu Cia Siao Giok Termenung Sejenak Kemudian menjawab Baru aku tahu kau benar-benar tahu Kali ini tingpeng merasa sedikit agak kaget bercampur tercengang Yee aa Aku benar-benar tahu Coba katakan sebab pertama Aku tidak mencelakaimu Tidak mencelakai pula binimu Kedua aku tidak mengacau dirimu lagi Tiga aku sudah menyerahkan diri siap menerima kematian dan tidak memberikan perlawanan lagi Keempat setiap jawaban yang ku berikan semuanya adalah jawaban yang sejujurnya tidak dibuat-buat lagi Alasan yang kelima Cia Siao Giok telah menyebutkan empat macam alasan Setiap alasan sudah cukup memenuhi syarat untuk membebaskannya dari kematian Oleh sebab itu dia menjawab dengah penuh kepercayaan pada diri sendiri Walaupun Cia Siao Giok Walaupun Cia Siao Giok telah menculik cincin Namun tak pernah mencelakainya Lagipula dia pun tak mengakibatkan tingpeng menderita kerugian apa-apa Tentu saja tingpeng pun tidak mempunyai keharusan untuk membunuhnya Dulu, meskipun Cia Siao Giok pernah memasang perangkap untuk menjebak tingpeng Namun hari ini dia bersikap sopan santun dan cukup tahu diri Meskipun Cia Siao Giok tahu tingpeng hendak membunuhnya Namun dia tidak mempersiapkan perlawanan apapun Sebagai seorang pendekar besar seperti tingpeng Tentu saja dia tak akan membunuh seorang gadis yang tidak melawan Setiap pertanyaan selalu dijawab Cia Siao Giok dengan jujur Ia tak pernah membantah atau melakukan pembelaan terhadap setiap perbuatannya Berada dalam keadaan seperti ini Sanggupkah bagi tingpeng untuk turun tangan? Tapi tingpeng toh menggeleng juga Kau keliru ia berkata Aku keliru Cia Siao Giok tertegun Ia seperti tidak percaya kalau tingpeng masih mempunyai alasan yang kelima Sambil tertawa tingpeng menjawab Benar, kau keliru Aku hendak membunuhmu disebabkan satu alasan Aku tidak membunuhmu juga disebabkan satu alasan Tapi bukan alasan-alasan yang telah kau sebutkan tadi Lantas apa alasannya tak tahan Cia Siao Giok bertanya Karena kau adalah putrinya Cia Siao Hang Itulah sebuah alasan yang sangat baik Cia Siao Giok termenung sejenak Kemudian baru berkata Karena aku adalah putrinya Cia Siao Hang Maka aku pantas mati Putrinya Cia Siao Hang tidak pantas mati Tapi putri Cia Siao Hang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu pantas mati Cia Siao Hang adalah seorang pendekar besar Yang dihormati setiap umat persilatan di dunia ini Sebaliknya putrinya telah menjadi pempindiris Sekelompok pembunuh bayaran Perbuatan semacam ini memang pantas dibunuh Siapapun tak dapat menyangkal Kalau alasan tersebut merupakan suatu alasan yang tepat Tapi Cia Siao Giok tidak puas Dia berseru tingto aku Bila kau membunuhku karena alasan ini Maka aku benar-benar merasakan amat penasaran Oh ya Dengan semangat yang menyala-nyala Cia Siao Giok Berkata lagi ayahku memang amat termashur Tapi ia menjadi termashur karena mengandalkan pedangnya itu Ucapan ini pun tak dapat disangkal siapapun Perkampungan Sin Kiam San Cheng memang menjadi tenar berkat kelihayan pedangnya Cia Siao Giok berkata lebih jauh Pedang ayahku bisa menjadi tenar karena pedangnya sudah pernah membunuh Banyak sekali jago pedang ternama Atau dengan perkataan lain Dia menjadi ternama karena membunuh orang Bahkan orang yang tewas di ujung pedangnya Belum tentu setiap orang mempunyai kesalahan yang pantas Untuk dihukum mati tingpeng hanya manggut-manggut Dia tak tahu bagaimana harus menjatuhkan perkataannya itu Bila kau adalah musuh ayahku Kata Cia Siao Giok lagi Demi membalas dendam baru membunuhku Alasan tersebut masih bisa diterima sebagai suatu alasan Tapi aku tahu kau bukan dikarenakan membalas dendam Kau ingin membunuhku karena aku adalah Giok Busia Padahal Giok Busia tak lebih hanya seorang manusia yang pernah membunuh sekelompok manusia Tidak jauh berbeda seperti ayahku membunuh orang Mengapa kalau ayahku yang membunuh maka perbuatannya benar Sedang putrinya yang membunuh orang justru harus dijatuhi hukuman yang setimpal itu berbeda Sebah ayahmu belum pernah membunuh orang disebabkan karena upah sejumlah uang Lantas dia membunuh orang dikarenakan apa Ting Peng merasa tertegun dan tak sanggup menjawab pertanyaan tersebut Yeaa, Cia Siao Hang pernah membunuh banyak sekali orang kenamaan Tapi karena apa? Karena mempertahankan nama besarnya Mula-mula ia tak senang ada orang lebih ternama daripada dirinya Ia mencari orang itu dan menantangnya untuk berdual Setelah pihak lawan roboh terbunuh, dia menjadi semakin tenar Lambat lawan dia pun berjumpa dengan sekawanan manusia lain yang ternama Masing-masing tidak puas dengan kebolehan lawannya hingga terjadi pertarungan Ia berhasil membunuh lawan dan dia pun mendapat julukan sebagai jago pedang yang tiada bandingannya Sampai pada akhirnya, baru muncul manusia-manusia yang kalah tenarnya dari dia Mereka bermunculan dengan harapan bisa mengalahkan dia dan menjadi ternama Datang mencarinya, menantangnya berdual Tapi kenudian tewas di ujung pedangnya Entah berada dalam keadaan macam apapun Sebagai alasannya hanya satu, yakni nama Maka dengan semangat yang menyalanya Lachia Siao Giok berkata Lebih jauh ayahku membunuh orang karena nama sedang Aku membunuh orang karena upah Aku rasa kedua hal tersebut sama sekali tak ada perbedaannya Bahkan aku menganggap diriku masih jauh dapat diampuni daripada ayahku Aku membunuh karena upah Ada kalanya aku justru mendapat pesanan untuk membunuh sekawanan orang jahat Selain menguntungkan orang lain pun menguntungkan diri sendiri Ada kalanya pihak lawan memang tidak terlalu jahat Aku hanya bisa merugikan orang tapi menguntungkan diri sendiri Sebaliknya ayahku yang membunuh orang Selalu merugikan orang Dia sendiri tak berhasil mendapatkan keuntungan Apa dua ting penghanya bisa menghela nafas Sia Siao Giok berkata makin gencar aku tahu Perkataanku barusan hanya alasan yang terlalu dibuat-buat Belum tentu kau dapat menerimanya Tapi aku masih mempunyai si satu hal yang bisa menunjang pendapatku ini Dari dulu sampai sekarang Belum pernah ada seorang manusia pun yang pernah mengajarkan kepada aku Bagaimana caranya menjadi putri Sia Siao Hang yang baik Termasuk ayahku sendiri juga tak pernah mengajarkan hal itu Kepadaku sedang aku jauh Sebelum aku mengetahui asal usulku yang sebenarnya Sebelum datang ke perkampungan Sien Kiam San Ceng ini Aku telah menjadi Giyok Busia Karena kehidupan tersebut merupakan gaya hidupku yang sesungguhnya dahulu Kau tidak tahu kalau kau adalah putrinya Sia Siao Hang benar Kalau tidak, aku pun tak akan menjadi Giyok Busia Walaupun aku tidak pintar Tapi aku tahu perananku sebagai Giyok Busia Dan putri Sia Siao Hang adalah dua peranan yang bertentangan Dan berperan sebagai putrinya Sia Siao Hang harus bersikap jauh lebih baik Daripada sewaktu berperan sebagai Giyok Busia Tapi sayang sekali aku justru telah menjadi Giyok Busia lebih dulu Untuk menjadi seorang tuan putri yang bersih dan suci Aku harus melepaskan diri dari ikatanku dengan Lian Im Cap Siset Maka kau baru datang mencari ku Chia Siao Giok Segera tertawa Lian Im Cap Siset bukanlah lelaki dan perempuan yang baik Bukan suatu care yang mudah untuk melepaskan diri dari belenggu mereka Kecuali pedang ayahku Hanya golokmu yang sanggup menolongku Ayahku sudah pasti tak akan sudi melakukan pekerjaan bagiku Itulah sebabnya terpaksa aku datang mencarimu Sekarang, ting penghendak menghela nafas pun tak mampu lagi Bersambung ke jelit 22 Bersambung ke jelit 22 Bersambung ke jelit 22